Giordani adalah lini parfum yang cukup lama yang ada di Oriflame yang sebelumnya mungkin saya pernah bahas untuk Giordani yang Mr. Giordani itu yang versi cowoknya tapi untuk yang sekarang saya mau bahas beberapa Giordani yang untuk momennya dari sisi femininnya gitu kan yang mungkin teman-teman yang perempuan pengen tau juga seperti apa wangi nose dan performanya sih Miss Giordani ini yang dari Oriflame gitu kan untuk yang saya mau bahas sekarang ini ada dua Miss Giordani yang satu yang iode parfum yang satu lagi yang Miss Giordani yang Intense kalau untuk dari segi kemasan packagingnya Oriflame pasti dia bagus ya dan dia dikemas seperti ini kemasan botolnya dia agak trapezium ya kalau saya bilang apa ya agak miring begini ya saya kurang waktu ini designnya kayak gimana dengan capnya dia plastik dengan chrome gold begini ya oke seperti ini tapi secara kemasan dia oke ini dia botolnya yang isi 50 ml dengan konsentrat yang eode parfum ya untuk si Giordani ini yang versi Miss Giordani yang perempuan ini dia keluaran tahun 2014 ini yang design parfumnya adalah si Lukas Shuzak ya kan Lukas Shuzak ini dia yang bikin 212 VIP Rose dia juga yang bikin Amos perfume dia juga ada yang bikin Victoria Secret dan dia salah satu yang ciptain aroma si Miss Giordani eode parfum ini oke untuk spraynya kita lihat dulu sekalian saya semprot juga untuk mengingat wangi notesnya walaupun saya sudah dapat mid note dan dry note di tangan saya oke spraynya dia cukup baik ya nyemprotannya untuk molekulnya juga tidak terlalu besar tidak terlalu kecil ya di sini kalian akan langsung mendapat wangi suasananya dia emang flower yang fruity ya tapi dia juga disini flower fruitnya dia agak sedikit citrus kalau menurut saya ya oke walaupun nanti pada saat fase midnya fase flower juga dia akan cukup kuat keluarnya oke untuk fase awalnya disini kalian akan langsung disambut dengan dua wangi yang nominan yaitu wangi grapefruit sama wangi mangga yang menonjol ya oke wangi grapefruit dan wangi mangga disini ada juga disini wangi dari ya ada wangi bergamotnya juga jadi disini yang bikin wangi si fruity di awal dia agak citrus gitu jadi kalian bisa langsung cium wangi bergamotnya juga diantara wangi mangga dan grapefruitnya oke ya ini sudah mulai masuk di fase midnya karena dia transisi dari first note ke midnya juga gak terlalu makan waktu lama ya jadi kalian akan disini menyium wangi neroli ya wangi neroli yang cukup kecilum ada wangi flower seperti wangi rose peony ada rose peony juga ada wangi fresia juga florantium ya dan ada sentuhan dari pink pepper juga disini jadi wangi flowernya cukup bagus dia disini oke dia menyatukan wangi neroli wangi rose peony ada versia juga dan campuran dari pink pepper namun pada saat di akhirnya ini karena akan langsung cium wangi wangi maski dan wangi wudi yang menonjol jadi wangi maski ada wangi wangi woodnya juga mungkin wangi dari sandalwood ya oke maski sandalwood dan dia ada sedikit aroma vanila kalau kalian pakai disini oke endingnya cukup bagus sih ya oke ini wanginya juga cukup nyegerin ya oke mungkin kalau untuk orang yang pakai ini dia karakter yang dia orang itu kayaknya fresh terus segar terus dan juga dia selalu stylish jaga penampilan gitu kan wanginya juga ini gak terlalu berat dia wanginya ringan banget ya lebih karena emang fruity citrusy gitu kan untuk silenya dia bagus eh istri saya pakai ini dengan silet dia bisa bertahan itu satu jaman lah setelah dia pakai gitu ya tapi projection nya projection nya projection nya menurut saya kedua ini biasa aja boleh dibilang kurang lah oke dia projection nya tidak terlalu menyebar luas mungkin dia karakternya parfum jarak dekat gitu ya tapi longevity nya dia lumayan bisa bertahan di angka 5 sampai 6 jam oke untuk harganya sendiri ini kalau gak salah dua waktu itu diambil itu lagi promo yang gak sampai 400 ribuan katanya oke lalu untuk yang selanjutnya saya mau bahas adalah ini adalah Giordani yang Miss Giordani Intense ini keluaran 2018 jadi setelah 2014 keluar cukup lama 4 tahun kemudian Oriflame baru ngeluarin lagi si Miss Giordani yang Intense gitu kan dia karakternya dia hampir sama ya kalau misalkan kalian performance nya secara kemasan kurang lebih sama lah seperti ini cuma beda di warna jusnya aja dia agak sedikit keungguan untuk packaging sama barangnya modelnya sama gitu kan saya kasih last spray dulu tadi saya sudah cium disini untuk yang sebelumnya saya semprot ini emang wangi bertahan di fruity ya tapi dry note nya masih kecium saya sempat lagi sebentar untuk mendapatkan fase di awalnya sekalian lihat performance spray nya oke spray nya cukup bagus penyebarannya oke dia karakternya ini sama seperti ini flower fruity juga dan aroma citrus nya juga cuman kalau yang si Miss Giordani adu parfum ini dia lebih lama bertahan di fase flower nya kalau yang ini lebih lama bertahan di fase flutting nya dan dia bikin ada green note nya juga oke ini yang buat adalah si Emily Copperman jadi Emily Copperman yang saya sudah bahas dia yang bikin pakora banda excess yang woman nya gitu kan terus dia juga bikin yang give and she yang untuk perempuannya juga dia juga bikin yang burberry bit sheer gitu kan oke ya ini dua-duanya emang parfum versatile banget ya jadi kalian bisa pakai kedua parfum ini pagi siang sore ataupun malam gitu kan dan segala aktivitas kalian bisa pakai untuk yang masih kuliah gitu kan bisa pakai kantoran juga bisa untuk sambil nge-date malam juga bisa dan mungkin yang ini khusus yang ini dia cocok juga kalian pakai buat untuk kayak olahraga kan untuk fitness atau mungkin sambil nge-gym gitu ya oke sekarang saya masuk ke fase notes nya fase notes di awal ini ini kalian akan langsung nyium wangi yang hmm ini wangi peach banget kalian akan nyium wangi peach dan orange bersamaan ya oke disini fase ya fruity dan citrus emang keciri banget peach dan orange lalu pada saat di fase mid nya ini mungkin akan tercium sedikit green notes kenapa? karena disini kalian akan cium wangi juga seperti wangi neroli nya keciri juga wangi neroli nya ini keciri dan bareng sama wangi jasmin ya wangi jasmin atau seperti wangi jasmin ya kalau saya bilang ya oke lalu pada saat fase dry notes nya nah ini agak dia lama jadi kalian akan bertahan di fase mid nya yang dia benar-benar wangi fruity dan wangi green notes nya gitu jadi lebih dominan akan wangi disini seperti hmm ya wangi peach dan neroli nya ini akan bertahan sangat lama pada saat dry notes nya kalian akan baru cium di fase ini woody nya tipis dan ada juga maskinya juga dia tipis ya oke jadi kalau untuk karakternya yang pakai parfum ini mungkin ini perempuan yang energi ya kan penuh dengan passion ya kan dia juga karakter-karakter perempuan yang apa ya kayaknya ekspresif gitu ya mungkin ya oke untuk dari silence nya silence nya ini lumayan bagus dia bisa meninggalkan bertahan itu kurang lebih satu jaman nah untuk projection nya ini agak unik ya dia projection nya saya bilang ini lebih bagus dibanding ini tapi masalahnya ilang timbul gitu loh wanginya dia itu ilang timbul untuk segi projection tapi lebih bagus ini dibanding ini dan longevity nya hampir-hampir sama ya tergantung dari gimana kondisi kalian juga sama cuaca sama lingkungan sekitar gitu jadi pemakaian kedua parfum ini awetnya mungkin di angka ya 5-6 jam gitu lalu untuk harganya sendiri ya karena ini emang waktu itu lagi ada promo jadi emang dua-duanya ini emang harganya juga gak sampai 400 ribuan gitu jadi kalau saran kalian emang mau punya lini parfum yang Miss Giordani ini ya oke sih untuk kalian miliki dua koleksi ini ya cuma kalau rekomendasi saya yang wangi ini sih saya lebih suka gitu maksudnya dia gak terlalu wangi bunga banget tapi lebih banyak main di fruity juga gitu kan jadi emang akhirnya ini kalian cuman akan gancing wangi fruity dan green nuts yang tadi saya bilang wangi dari si buah peach dan dari neroli nya yang akan terus bertahan sampai ke akhir gitu ya mudah-mudahan sih kalian juga suka juga gitu tapi ya itu kembali lagi ke selera kalian apa yang saya review disini kan hanya dari sudut panjang saya saja dan bisa jadi berbeda dengan pengalaman kalian oke dari saya itu aja terima kasih ciao see you